Bagaimana Pak setelah lihat rumah ini Pak? Wah rumahnya bagus Pak. Kalau Bapak tertarik rumah ini Bapak bisa tinggalin habis lebaran. Karena saya habis lebaran mau pindah ke Medan Pak. Oh gitu ya Pak ya. Tapi saya juga mohon maaf nih Pak, soalnya saya jadi apa enggak, saya belum tahu nih Pak beli rumah ini. Oh emangnya Bapak enggak berminat? Wah saya sangat berminat Pak, cuma kan saya harus bicarakan dulu sama istri dan anak-anak saya. Oh iya? Enggak Pak Pak. Saya juga jualnya enggak buru-buru Pak Pak. Santai? Oh iya ya Pak. Woi kalau gitu saya pamit dulu ya Pak ya. Oh iya silahkan Pak. Iya iya itu. Mari Pak. Ibu tahu rumah PRT sini enggak? Oh PRT. Dari perapatan sini, mas ke kiri, lalu lurus saja. Nanti sebelah kanan ada rumah. Nggak ada tulisan rumah PRT-nya. Nah itulah rumah dia. Yaudah, makasih ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terus rumahnya gimana Pak? Ini ibu, makanya Bapak mau ngomongin sekalian. Oh iya, bunga mana? Bunga. Bunga. Dek, sini Dek. Ya. Nah apa Kak, duduk aja dulu situ. Bapak mau ngobrol. Sini. Nih. Jadi gini, Bapak tadi baru aja liat-liat rumah Pak Rudy. Wah rumahnya bagus. Pokoknya buat karna kita pas banget deh. Tapi kan kita udah nggak punya uang lagi Pak buat beli rumah. Ya, makanya Bapak mau jual rumah ini dulu, Bu. Pak, tapi rumahnya lebih bagus nggak dari rumah ini? Ya pasti lebih bagus lah. Harganya aja lebih tinggi sedikit dari rumah ini. Tapi Pak, kalau rumah ini dijual masih kurang dong Pak? Tenang aja, cukup. Soalnya Bapak mau jual mobil kita dulu. Jangan Pak, jangan dijual mobil. Kan lebaran kita butuh mobil. Ada perlu apa nih, Mas? Gini, Pak. Saya nemu dompet. Nih. Alamatnya berdasarkan Pak Makmun. Tapi pas saya kesono, katanya kagak ada orangnya. Coba hasilai KTP-nya, Mas. Oh, Pak Makmun. Ini mah orangnya udah pindah. Tiga tahun yang lalu. Sip, Pak. Iya, Mas. Udah nggak ada. Sayang-san ya. Bye. 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 Bye-bye. Bye.